Makanya Allah di dalam Al-Quran senantiasa bilang bahwasannya sesat itu bertentangan dengan petunjuk. Kalau Anda tidak mau tersesat, berarti Anda ambil petunjuk. Kalau Anda tidak mengambil petunjuk, berarti Anda pasti tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur, senantiasa kita panjatkan pada Allah SWT. Salat dan salam, semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sesat, kita coba untuk ngobrolin tentang sesat. Nah, sesat itu jauh daripada kebenaran. Sesat itu ketika ada orang, dia tidak mendapatkan petunjuk, itu tersesat. Maka kalau di dalam Al-Quran, kalau kita bahas tentang sesat, dan saya males ya untuk menyempitkan pembahasan kita cuma pada beberapa pesantren tertentu. Misalnya pada pesantren Al-Qukat, pesantren segala macem, saya tidak mau memusatkan itu ya. Ataupun memusatkan cuma pada beberapa orang. Karena teman-teman pasti sudah tahu pembahasan ini mengarahnya kemana dan apa yang sedangin yang teman-teman perlu bahas tentang kesesatan. Ya sebut saja ada pesantren misalnya di Indonesia yang dia itu punya pendapat-pendapat yang aneh dan tidak biasa. Nah, nanti apakah pendapat-pendapat aneh itu sudah pasti sesat atau tidak? Ataukah memang kesesatan itu kayak apa? Tapi yang memang agak aneh sih, bukan agak aneh, lumayan bahkan sangat aneh ketika ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu untuk pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Misalnya cukup berada di sini aja. Atau misalnya azan dengan menghadap pada jamaah. Atau misalnya memperbolehkan sholat laki-laki dan perempuan menjadi satu sofia. Ataupun berjauh-jauhan dalam sholat. Ataupun mendoakan, bukan mendoakan, menyanyi dengan lagu-lagu yang sudah jelas bahwa lagu ini adalah mengarah pada satu keyakinan tertentu dan itu bertentangan dengan Islam. Jadi ada banyak hal yang mungkin membuat orang bingung. Apakah itu sudah pasti kesesatan? Ya itu coba mau kita bahas. Pertama teman-teman sekalian, sesat itu di dalam bahasa Arab adalah artinya dolal. Dolal artinya sesat. Dan kalau kita berbicara tentang dolal sesat itu lawan katanya adalah hidayah. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan itu selalu ada dua apa ya, semacam kayak sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang bertolak belakang, hitam dan putih, surga dan neraka. Nah kalau bisa dikatakan kesesatan itu lawan katanya adalah petunjuk. Petunjuk itu adalah hidayah, kesesatannya adalah dolalah. Maka kalau misalnya bisa dibandingkan lagi itu seolah-olah seperti kita berbicara tentang syariat dan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu atau kawahyu. Kira-kira seperti itu. Dan itu sangat mudah kita temukan di dalam Islam. Bahwasannya pertentangan kata-kata petunjuk dan kesesatan itu di dalam surat Al-Fatihah. Kita membaca dalam surat Al-Fatihah misalnya, Ya Allah kami minta petunjuk kepada engkau. Kami tolong dikasih hidayah kepada engkau. Bimbing kami di jalan engkau. Nah disitu ada kata-kata dolin itu artinya adalah tersesat. Kalau kita berbicara tentang dol orang yang tersesat, maka kita berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah itu adalah mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu kata satu bertentangan dengan yang namanya sesat. Nah kalau gitu, kalau kita berbicara tentang kesesatan, berarti itu adalah jalan-jalan yang bukan jalannya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bukan jalannya para nabi, bukan jalannya para siddiqin, bukan jalannya para syuhada, dan bukan jalannya orang yang soleh. Artinya agak sulit kita bisa mendefinisikan, agak sulit kita bisa untuk mengartikan sesuatu itu namanya sesat kalau kita tidak ngerti atau kita tidak tahu yang mana yang disebut dengan orang yang mendapatkan petunjuk. Nah jadi makanya Allah di dalam Al-Quran senantiasa bilang bahwasannya sesat itu bertentangan dengan petunjuk. Kalau Anda tidak mau tersesat, berarti Anda ambil petunjuk. Kalau Anda tidak mengambil petunjuk, berarti Anda pasti tersesat. Gitu kan ya. Siapa yang kemudian mendapatkan hidayah daripada Allah, dia termasuk orang-orang yang ditunjukkan. Dan bagi orang-orang yang sudah disesatkan, mereka tidak akan pernah mendapatkan bimbingan atau petunjuk. Mursyid atau kemudian orang yang menunjukkan, dia tidak akan pernah mendapatkan rosyat atau tidak pernah mendapatkan hidayah. Itu bil makna yang sama, dengan makna yang sama. Artinya gini, mudahnya. Cuma ada dua pilihan di dalam Islam. Apakah Anda menjadi orang yang ditunjukkan atau mendapatkan hidayah daripada Allah atau Anda jadi orang tersesat. Dan konsep ini, pertentangan-pertentangan seperti ini, itu rame di dalam Al-Quran. Kalau teman-teman mau baca. Sesungguhnya tidak pernah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, kecuali itu adalah bagian daripada hawa nafsunya. Kecuali semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, itu semua berasal daripada wahyu. Berarti kalau orang tidak pakai wahyu, ya dia berarti pakai nafsu. Sama seperti tadi, kalau orang tidak pakai hidayah, kalau dia tidak dapat hidayah, berarti dia pasti akan tersesat. Senantiasa seperti itu. Banyak mungkin di dalam Al-Quran. Siapa yang tidak mengambil daripada agama Islam, maka dia tidak diterima daripadanya. Makanya ulama-ulama berkata, gampang aja di dalam Islam, kalau Anda tidak Islam berarti Anda goyrol Islam. Jadi cuma ada dua, cuma ada Islam, goyrol Islam. Ada Islam dan bukan Islam. Artinya tidak ada in between, makanya tidak ada in between antara hidayah dan kesesatan. Kalau Anda tidak berada di jalan hidayah, berarti Anda berada di jalan kesesatan. Kalau Anda berada di jalan kesesatan, berarti Anda bukan yang dapat hidayah. Sesederhana itu. Dari situ kita mau bangun pembahasan-pembahasan kita. Kalau gitu kita harus tahu dulu yang mana yang dikatakan sebagai petunjuk. Maka kita lihat. Dan adalah Allah yang ketika kita membahas tentang Islam, ketika kita meyakini Islam, kita berakidah Islam. Berarti ketika kita berakidah Islam, kita tidak boleh semaunya. Kita terikat pada aturan-aturan tertentu. Karena itulah kita dikatakan sebagai seorang Muslim. Contoh misalnya gini, kalau ada seseorang mengatakan bahwa saya itu tinggal di kota Jakarta misalnya. Ya berarti Jakarta itu ada batasnya dong. Dia nggak bisa ngarang-ngarang sendiri batasnya kayak apa. Contoh misalnya, saya itu tinggal di Jakarta tapi bagian Bogor. Ya tapi masih Jakarta. Ya nggak bisa. Karena setiap ada sesuatu definisi itu ada batasannya. Betasannya, maka Jakarta itu sudah ditentukan wilayah teritorialnya kayak apa. Berarti kalau dia tinggalnya misalnya di daerah mana misalnya? Di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Berarti dia boleh mengaku sebagai orang Jakarta. Kalau dia tinggalnya misalnya di mana lagi? Saya tinggalnya di Kalideres. Dia bisa mengaku sebagai orang Jakarta. Saya tinggalnya di Menteng. Berarti dia boleh mengaku sebagai orang Jakarta. Tapi kalau dia bilang, saya itu cuma itu loh perbatasan Jakarta. Saya cuma sekitar 50 meter aja atau bahkan 10 meter. Ya tetap tidak dikatakan Jakarta. Sama kayak Muslim. Orang yang dikatakan Muslim itu ada batas teritorialnya. Jadi ada batas-batas sehingga dia itu dikatakan sebagai orang Muslim. Dan yang garisin siapa? Yang garisin ya yang berwenang. Berarti teman-teman harus tahu dulu, tidak ada yang relatif di dunia ini. Relatif itu ada kalau seandainya Anda melihat dari sisi yang berbeda. Tapi kalau dari sisi yang sama, berarti tidak ada relatif. Orang berbicara tentang teritorial Jakarta, ya berarti dia berbicara tentang teritorial yang digariskan oleh yang berwenang. Kalau dia berbicara tentang teritorial Islam, berarti dia berbicara tentang teritorial atau wilayah atau batas-batas yang digariskan oleh yang berwenang. Kalau yang berwenang garisin teritorial Jakarta pemerintah, ya berarti kalau yang berwenang menggariskan teritorial, wilayah, batas-batas Islam, ya berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah mengatakan, Hualadzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Adalah Allah yang ketika itu dia menurunkan, yaitu adalah petunjuk dengan adanya Rasul dan juga adanya sebuah syariat Al-Quran. Jadi ada Al-Quran yang turun bersama dengan Rasul. Hualadzi adalah Allah arsala rasulahu, Rasulnya bilhuda dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang benar. Dan dari situ kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan huda. Huda itu adalah Rasul dan apa yang Rasul bawa. Rasulullah s.a.w. sendiri membawa huda, dan dia membawa apa? Al-Quran. Maka kalau kita berbicara tentang Islam, maka Islam itu basicnya adalah Al-Quran sunnah, Al-Quran hadis, itu adalah garis di dalam Islam salah satunya. Apalagi yang digariskan daripada Al-Quran dan Asunnah, maka Islam menggariskan. Anda tetap berada dalam teritorial Islam, selama Anda itu ada yang namanya rukun Islam. Berarti kalau ada rukun Islam, yang ada lima, pertama bersyahadat, kemudian Anda tetap sholat, yang ketiga Anda tetap kemudian puasa, yang keempat Anda zakat, yang kelima Anda haji bila mampu, berarti Anda masih dikatakan Islam. Selama tidak keluar daripada lima hal ini. Contoh, dia menolak untuk melakukan sholat, atau dia menolak untuk melakukan zakat, dengan seyakin-yakinnya, maka dia sudah keluar daripada teritorial Islam. Meskipun dia menyangka masih dia itu adalah Islam. Nah, selain itu juga ada teritorial yang lain, kalau kita berbicara tentang iman. Yaitu adalah ada rukun iman. Rukun iman ada enam. Yang pertama adalah beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman pada hari akhir, dan beriman pada kodok wal qadar, beriman pada takdir dan ketentuan daripada Allah SWT. Itu adalah pagernya di dalam Islam. Selama mereka melakukan itu, maka mereka tetap Islam. Kalau mereka menafikan salah satupun, maka mereka tidak Islam. Nah, itu adalah batasan Islam dan batasan iman. Lalu bagaimana batasan tentang dolal, atau batasan tentang sesat, dan batasan tentang petunjuk. Petunjuk adalah segala sesuatu yang berasal daripada Allah dan Rasulnya. Berarti, selama itu ada petunjuk daripada Allah dan Rasulnya, tentang sebuah perkara, maka itu disebut dengan yang namanya hidayah. Meskipun itu seolah-olah sangat aneh, dan belum pernah kita dengar, atau jarang kita dengar. Misal, contohnya, dalam satu kesempatan misalnya, ada banyak hal yang misalnya jarang didengarkan, atau jarang diketahui oleh orang. Misalnya, pernah ada orang, yang ketika itu dia pernah merukyah dirinya sendiri, ketika dia digigit kala jengking, dengan menggunakan suratul fatihah. Lah, kita pikir, loh, digigit kala jengking itu kan bukannya berbisa ya? Lah, kalau berbisa, bukannya harus pergi ke dokter. Lah, ini bukannya pergi ke dokter, malah, kemudian baca suratul fatihah. Ini kayaknya nggak masuk akal. Meskipun nggak masuk akal menurut manusia zaman sekarang, meskipun nggak pernah didengar oleh orang, tapi ini dinamakan dengan pendapat syarii. Kenapa dinamakan dengan pendapat syarii? Karena dia berdasarkan petunjuk. Petunjuk itu apa? Ya, kalau nggak Al-Quran berarti hadis. Kalau nggak punya Al-Quran dan hadis, apapun yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Misal, ada yang mengatakan bahwa sahabat pernah melakukan seperti ini, sedangkan sahabat itu didukung oleh Al-Quran dan hadis. Bahwasannya hadis mendukung para sahabat-sahabat yang bericma, yang bersepakat dengan sesuatu. Dan kemudian Al-Quran juga memuji para sahabat ketika mereka bersepakat dengan sesuatu. Maka perbuatan para sahabat yang bersepakat itu bisa dijadikan sebagai tanda bahwa itu adalah petunjuk daripada Allah SWT. Artinya adalah apa? Artinya kalau ada orang bilang, ini adalah agama Allah, ini adalah cara Rasulullah, dia harus ngasih tahu, dia dapat dari mana. Tapi, kalau kita misalnya nanya, kamu berbuat ini, dalilnya apa? Dia nggak bisa menunjukkan dalilnya, maka itu bukan dalil, tapi dalih. Dan dalih itulah yang menyebabkan orang bisa dihukumi sesat. Contoh misalnya, kalau dikatakan, kenapa ini sholatnya berjauhan? Gitu kan ya. Kenapa ini sholatnya berjauhan? Kenapa sholatnya nggak rapat? Seperti Rasulullah SAW. Ketika sholat, beliau kemudian sebelum memimpin sholat, menghadap ke belakang dalam salah satu hadis, kemudian berkata pada para sahabat, luruskan sehingga lurus hati kalian. Jangan kemudian berbeda, ada rongga, ada tidak rapi, sehingga bertentangan pula hati-hati kalian. Itu kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengawasi sof para sahabat. Dan Al-Quran juga berkata, bagaimana Islam itu diserupakan dengan sebuah tembok yang tersusun daripada bata-bata yang rapi. Yang kemudian rekat satu sama lain. Yang mereka saling melindungi satu sama lain. Saling melengkapi satu sama lain. Ka'anahum bunyanum marsus. Seperti mereka bangunan yang tersusun kokoh. Atau bata-bata yang tersusun kokoh. Nah itu dikatakan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian dikatakan, kenapa kamu gak kayak gitu sholatnya? Kenapa kamu sholatnya sekarang berjauh-jauhan? Bahkan kemudian harus ada tangan. Jawabannya, iya kan kalau usahanya kita makan petai gimana? Kalau usahanya kita nanti makan apa lagi? Selain petai itu ya? Bawang. Atau makan apa lagi tuh? Yang buah itu apa? Yang buah yang jengkol. Nah kalau kita makan jengkol gimana? Bukannya itu mengganggu tetangga-tetangga kita sebelah kita lagi sholat. Itu dalih, bukan dalil. Dengan kata lain yang kayak gini-gini, mengada-ada. Maka yang mengada-ada itu adalah dikatakan dalam salah satu hadis, segala sesuatu yang mengada-ada itu adalah kesesatan. Nah bid'ah. Maka bid'ah adalah kesesatan karena dia mengada-ada selain daripada pendapat daripada Rasulullah. Nah ini adalah definisi kemudian sesat. Sesat itu gampang. Kalau dia ditanya dalilnya apa? Jawabannya kemana-mana, ini bukan mazhab syafi'i. Ini juga bukan mazhab maliki. Ini juga bukan mazhab apa lagi? Hanafi. Ini juga bukan mazhab hambali. Tapi ini mazhab siapa? Ini mazhab hokage pertama misalnya. Ini mazhabnya apa namanya? Kakeknya Sunade misalnya kayak gitu. Nah ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Alias ini adalah jawaban yang sesat. Jawabannya aja sudah sesat. Apalagi mengenai perbuatannya. Maka kita jadi tahu, yang dinamakan sesat adalah sesuatu yang tidak punya dalil. Tapi apabila dia punya dalil, meskipun berbeda, dia tidak dicampaikan atau dikatakan sesat. Contoh, ada yang sholatnya begini. Pas lagi tahiyat. Ada yang sholatnya begini. Pas lagi tahiyat. Beda dong. Tapi ketika ditanya, apa dalilnya? Ada jawabannya. Hadis Rasulullah SAW begini. Yang begini juga ada jawabannya. Berarti pendapat ini adalah pendapat yang sama-sama dalil. Bukan dalih. Yaitu bukan kesesatan. Ada yang sholat terawihnya 23 rokaat. Ada yang sholat terawihnya 11 rokaat. Maka ini adalah kemudian sama. Ada dalilnya juga. Dan ini perbedaan yang bukan kesesatan. Nah, tapi ketika ditanya, kenapa harus berbeda daripada yang lain? Iya, karena tafsirannya berbeda. Karena tafsir al-kohol itu perlu diperbarui. Nah, tapi kenapa harus nyari perbedaan? Karena kita tidak boleh cari persamaan. Nah, itu dalih namanya. Itu sama aja kayak orang-orang yang dia itu boleh ngomong apa saja. Dan itu bukan dalil gitu loh maksudnya. Nah, sehingga apa bedanya antara orang-orang yang sesat dan yang tidak sesat? Orang yang tidak sesat punya dalil. Orang yang sesat punya dalih. Itu aja. Gampang. Tinggal tanya aja. Ini dalilnya apa? Kalau tidak bisa dijawab maka itu dalih. Nah, tapi itu tidak cukup dan tidak menarik untuk kita bicarakan sebenarnya. Kenapa? Karena ya itu hampir semuanya kita tahu dong. Gampangnya adalah ketika kita misalnya di kampus. Banyak sekali kemudian hal-hal yang beragam. Orang cara mempelajari Islam. Kadang-kadang kita dipesankan ketika kampus. Jangan ngaji sembarangan ya. Nanti kamu masuk aliran sesat misalnya. Ya gampang. Kita tinggal nanya. Ini dalilnya apa? Kalau tidak ada dalil ya berarti sesat. Tapi itu tidak menarik. Yang menarik adalah kok bisa? Kok bisa di Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Ada orang-orang yang sudah jelas-jelas mengganggu ketertiban. Mengganggu orang-orang beragama. Dengan cara punya dalih untuk kemudian menghindari segala sesuatu yang bersifat syari'i. Dalil yang sudah sangat jelas-jelas dibantah. Kemudian memberikan satu hal yang kontroversial. Yang membuat orang itu bingung dengan agamanya sendiri. Dan ini dibiarkan. Padahal sudah dalam tahapan sangat parah. Kita tahu misalnya. Orang-orang wajarlah ketika mereka berpendapat. Loh kayak HTI. Kayak FPI. Perasaan mereka gak ngapa-ngapain. Mereka sholatnya masih qiblat yang sama. Sholatnya tetap kemudian rapat. Sholatnya gak ada beda dengan yang lain. Gak ada beda dengan NU. Gak ada beda dengan Muhammadiyah. Mereka juga amalan-amalannya gak ada yang beda. Sholatnya gak berjauh-jauhan. Gak ada cewek nyelip di situ misalnya. Atau gak ada orang-orang yang bukan muslim nyelip di situ. Atau tidak terkait dengan misalnya ada banyak laporan. Bahwasannya ketika dia pergi ke satu pesantren. Lantas dia boleh untuk maling duit ibunya. Atau tidak mengakui ibunya sebagai seorang muslim. Gara-gara tidak berbayat kepada yang keyakinan dia. Dan segala macem. FPI gak gitu. HTI gak gitu. Kok tiba-tiba FPI dan HTI dibubarkan. Sementara ada yang benar-benar berbeda banget. Daripada kemudian kebanyakan. Bukan hanya berbeda daripada kebanyakan. Gak punya dalil. Yang punya hanya dalih. Tidak hanya itu. Mereka kemudian memancing kemudian untuk kontroversi. Dan mempertahan kontroversinya dengan sombong dan arogan. Tiba-tiba. Dan berbicara juga tentang negara di dalam negara. Tapi tidak diapa-apain. Di situ orang bertanya. Di situ yang menarik. Berarti jangan-jangan. Yang satu dibubarkan karena ada beda kepentingan. Yang bukan kepentingan agama. Yang satu lagi tidak dibubarkan. Yang satu lagi dibiarkan. Juga karena ada kepentingan. Yang lucunya lagi adalah. MUI. MUI gitu kan ya. Yang disini kemudian punya wewenang. Walau lam bisop. Banyak kontroversi juga. Ada dari bagian MUI yang mengatakan ini sesat. Ada bagian yang mengatakan ini gak sesat. Padahal nyata-nyata ini gak ada dalilnya. Nyata-nyata itu cuma dalih saja. Semua jawaban itu cuma dalih saja. Nah itu yang menarik juga bagi kita. Artinya apa? Yaudah lah ya. Kalau kita berpikir tentang masalah kesesatan. Dan kita berpikir tentang masalah petunjuk. Saya pikir itu sudah sangat jelas sekali. Bahwasannya petunjuk itu dari Allah. Segala sesuatu yang namanya dalil. Yang sudah kita bilang tadi. Sedangkan kesesatan itu cuma pakai dalih. Bukan dalil. Nah sedangkan sekarang kita gak bisa berbuat apa-apa. Ya inilah. Kenapa kita tidak bisa berbuat apa-apa? Karena negeri kita itu tidak menstandarkan segala sesuatu berdasarkan dalil. Gitu loh. Nah sehingga ketika ada orang berdalih dan tidak berdalil. It's fine. Kenapa? Karena memang negara kita juga tidak berstandarkan itu. Jadi ya gini loh. Kita bahas gini. Oh itu ada satu kelompok nih. Tidak berdasarkan Islam yang benar. Ini membuat keresahan publik. Ini membuat hal-hal yang kontroversial dan segala macam. Lah anda protes kemudian ada kelompok. Lah negaranya aja tidak berdasarkan Islam. Lah bagaimana negara yang tidak berdasarkan Islam. Dia bisa kemudian untuk meluruskan orang-orang yang berdalih. Sedangkan. Sedangkan dia juga belum ngerti dalilnya itu yang mana. Nah jadi artinya ya kita gak bisa. Ya kayaknya we ask too much gitu ya. Kita minta terlalu banyak. Kalau seandainya. Kalau seandainya yang kayak-kayak gini ya. Yang pesantren-pesantren yang meresahkan. Termasuk pemimpin-pemimpin yang meresahkan. Yang mungkin terhubung dengan banyak sekali koneksi-koneksi yang lebih meresahkan. Nah itu we ask too much. Kita minta terlalu banyak. Untuk kemudian agar negara ini kayak meluruskan. Berlanjut lama lalu kemudian. Dan ini bukan masalah baru. Masalah lama. Berlanjut terus. Lama tiba-tiba dilupakan oleh orang. Dan tidak diselesaikan. Nah kenapa? Ya karena balik lagi. Karena balik lagi. Individual mungkin kita diajari dengan Islam. Secara kelompok mungkin kita punya kepedulian terhadap kelompok kita agar sesuai dengan Islam. Tapi kita harus tahu bahwasannya kita gak bisa mempermasalahkan siapapun di dalam negara ini. Kenapa? Karena negara ini gak berstandarkan dengan Islam. Maka wajar ketika dalam salah satu kesempatan lantas ada yang mempertanyakan. Emang MU itu punya kekuasaan apa? Emang MU itu punya kewenangan apa? Sampai bisa menentukan orang yang sesat dan orang yang gak sesat. Kenapa? Karena sesat dan tidak sesatnya ternyata bukan distandarkan dengan Islam. Sesat dan tidak sesatnya bukan distandarkan dengan dalil. Ternyata juga dalih. Jadi dalih sama dalih ya klop. Sehingga yang punya dalil yaudahlah minggir dululah. Itu aja yang kemudian bisa saya sampaikan. Supaya menambah juga kerisauan teman-teman sekalian. Karena ini kerisauan kita bersama. Solusinya apa? Solusinya kita belajar. Kita belajar, kita dakwain kepada sebanyak mungkin orang. Supaya orang-orang itu tahu dan faham serta sadar. Bahwasannya kalau tidak sesuai dengan dalil berarti cuma dalih. Dan dalih itu pasti adalah sesat. Dan cuma itu yang bisa kita lakukan gak ada yang lain untuk saat ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Memberikan kita kebaikan. Dan senantiasa menunjukkan kita kepada jalan-jalan petunjuk. Yaitu jalan-jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya dalih seolah-olah mengartikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang Rasul ajarkan. Bukan pakai dalih tapi pakai dalil. Assalamualaikum.